Intro Shalom selamat pagi bapak ibu sedaraku dikasih Tuhan berjumpa kembali sedana program sentapan rohani pada saat pagi hari ini Doa dan harapan kami kiranya bapak ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Secara kelihatan Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita berdoa Bapak di surga pagi hari ini kami mengucap syukur Kasih setia Tuhan dan pertolongan perlindungan Tuhan hingga kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan Rekatilah pendengaran kami kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Rekatilah pendengaran kami hati tubuh dan jiwa kami dan hambamu yang akan menyampaikan Rekatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Sedara kurikasi Tuhan lima kunci tetap bersuka cita di tengah badai kehidupan Sedara Roda selalu berputar Begitupun dengan musim kehidupan Terkadang kita merasa bahagia Terkadang kita harus menghadapi badai kehidupan Tentangan hidup berdatangan silih berganti Berada di tengah badai hidup bukan berarti tidak ada syukur cita Sedara ku Ini hanyalah bagaimana cara kita menghadapinya Kebahagiaan bukan didasarkan pada keadaan yang terjadi pada kita Tetapi kebahagiaan datang dari Yesus yang membentuk kita Puji Tuhan Lalu bagaimana Agar kita tetap dapat merasakan kebahagiaan Sekalipun berada di tengah badai kehidupan Yang pertama Nyatakan kebangkrutan rohmu Sedara ku Matius 5 ayat 3 Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga Miskin dalam roh berarti kamu melihat kebangkrutan rohanimu Sehingga kamu dapat memberikan ruang pada Kristus Yesus mengajarkan kita Mengajarkan kita bahwa kehidupan yang baik hanya untuk para pengemis Yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Untuk menyiapkan kebutuhannya Ini yang menyebabkan kita memiliki belas kasihan kepada orang lain Termasuk orang miskin Bagaimana kita memperlakukan orang miskin Mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan Sama seperti kita miskin secara rohani Dan Yesus memenuhi kebutuhan kita dengan kelimpahan kasih karunianya Sebagai umat Allah kita harus mendekati orang miskin Dan memenuhi kebutuhan mereka dengan kelimpahan kita Sedara Yang kedua Berdamai dengan ratapan Meratap adalah luka suci Tetapi luka itu adalah rasa sakit yang mendorong kita lebih dalam Kedalam iman Kedalam harapan Dan cinta Lebih dalam kepada iman kita kepada Yesus Dan tujuan penebusannya Lebih dalam akan pengharapan Yang mana suatu hari akan muncul pengetahuan baru Lebih dalam mengasihi orang lain Di tengah penderitaan manusia Memiliki seseorang yang peduli padamu Yang menekankanmu Berdoa bersamamu Membaca firman Tuhan bersama denganmu Dan bersamamu melalui setiap masalah Seolah-olah Tuhan menyembuhkan kita ketika kita menjadi Perpanjangan tangan Penyembuhan Ratapan akan membuat kita menjadi cinta Dan penghiburan Tuhan Kita akan merasakan kehadirannya Haleluya Yang ketiga sedara Merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan menerima kasih karunia Petrus adalah salah satu pengikut Yesus yang paling keras Selama pelayanannya di bumi Tetapi apakah Kamu ingat apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap? Dia menyangkalnya tiga kali Pada saat itu Petrus terlalu memikirkan dirinya sendiri Dan kemudian Ia menyangkal Yesus Petrus memiliki satu Pertemuan lagi dengan Yesus ketika ia menampakkan diri kepadanya Setelah kebangkitan Yesus bertanya kepada Petrus tiga kali Apakah kamu mencintaiku? Petrus berkata ya Petrus menyangkal Yesus tiga kali Tetapi Yesus memberi Petrus tiga kesempatan Untuk menegaskan kembali cintanya padanya Sedara Petrus juga menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus Apa yang terjadi sedara? Yesus membawa Petrus melalui api Membakar kesombongannya Sehingga ia dapat menerima rahmat dari tangan Yesus Yang tertusuk paku Sedara Yang keempat Carilah kebenaran Saya merindukan beberapa hal Saya lapar akan kesalahan yang harus diperbaiki Saya harus akan luka yang harus disembuhkan Saya haus akan luka yang harus disembuhkan dan hati yang patah untuk diperbaiki Saya merindukan keadilan dan kedamaian untuk memulihkan dunia yang tidak adil Ketika merindukan kerusakan untuk disembuhkan Saya juga ingin kehancuran dalam diri saya disembuhkan Kita merindukan Tuhan yang membuat hal-hal yang menyedihkan menjadi menyenangkan Membuat yang jelek menjadi cantik Dan untuk menyembuhkan hati yang terluka Di dalam Masmur 33 ayat 5 mengatakan Ia senang kepada keadilan dan hukum Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Sedara Amos 5 ayat 4 mengatakan Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir Menjalani kehidupan yang baik Berarti kita menanggapi rasa sakit dunia yang mencari kebenaran Dengan melakukan apa yang kita bisa Untuk membuat perbedaan Jika umat Allah benar-benar lapar dan haus akan kebenaran Allah Bayangkan semua kebaikan yang bisa kita lakukan Terbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan Untuk menyembuhkan luka dunia Yang dalam dengan cintanya mendalam Sedara yang kelima Permusuhan kebencian terjadi di mana-mana Yang kelima Kejar perdamaian Dan itu seperti sudah menjadi penyakit Permusuhan kebencian terjadi di mana-mana itu sedara Karena penting bagi kita untuk memperlengkapi diri Dari jaya injil perdamaian Injil perdamaian mengutamakan Atau menguatkan hati kita terhadap penyakit ini Dan kita menjadi pembawa damai Semakin kita dekat dengan Kristus Semakin kita bisa mengendalikan diri Lebih penyayang Baik hati penuh kasih Karena hati kita yang keras akan dilunakkan oleh kasih karunianya Kasihnya menarik kita lebih dalam Kedalam hatinya Dan kita mulai menyerupai dia Ketika kita mengikuti dia dengan iman Haleluya Sedaraku dikasih Tuhan Itulah lima kunci tetap bersuka cita Di tengah badai kehidupan Semoga bapak ibu seluruh Para pendengar diberkati Kita berdoa sedara Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan pagi hari ini Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang memberikan kami kekuatan Hikmat pengetahuan yang daripada surga Untuk kami selalu tetap bersuka cita Walaupun di tengah badai bersyukur Karena Tuhanlah suka cita kami Karena kami harus tetap bersyukur Karena suka cita yang daripada Tuhan Kasih yang daripada Tuhan Sebab kasih Tuhan Melampaui segala akal manusia Itulah sebabnya kami tetap bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan merancang segala sesuatunya Rancangan Tuhan indah Penuh damai sejahtera Dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga lah Bapak ibu seluruh Para pendengar yang mendengarkan Renungan pagi hari ini Berkati usahanya Berkati pekerjanya Berkati keluarganya Anak-anaknya Cucunya Suami dan istri Berkati Tuhan Mengalirlah tangan kasih Tuhan Kuasa daripada Tuhan Bagi setiap bapak ibu seluruh Para pendengar Di pagi hari ini Memulihkan Menjama Menyembuhkan Dan memberikan kekuatan Di dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Pagi hari ini Kekal untuk selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Sama-sama kita dalam Dua Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang Bersalah kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surkawi Cinta kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini Dan sampai Maranata Tuhan Yesus Datang kembali Dan bahkan sampai Selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Sedara kurikasi Tuhan Demikian Perjumpaan kita pada Pagi hari Tuhan memberkati Tuhan melindungi Dan Tuhan menjaga Sedara Dan sampai jumpa Dalam kesempatan berikutnya Di renungan Sore hari Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton